saya lupa mungkin udah tambahan dari saya sebelum saya tutup disini untuk database nya itu menggunakan mysql jadi bisa dilihat saya masih menggunakan ubuntu jadi mysql menu root saya isi password dulu oke sudah masuk jadi produk pertama itu tinggal kita pakai nama database nya itu saya pakai namanya flutter latihan arsita barang disini untuk isi database nya itu seperti apa bisa saya deskripsikan describe satu adalah tabel items satu adalah tabel users nah disini saya akan praktek dulu lagi dikit ini saya memperhatikan lagi saya masuk ke dalam admin untuk semua untuk menunjukkan bahwa fungsi saya itu benar-benar jalan dan bukan simulasi di dalam sini jadi disini sudah mengambil item nanti untuk disini akan saya select dari semua dari item untuk disini pun adalah contohnya adalah elektronik yang misalnya yang lain itu adalah yang C ya yang C akan saya coba untuk hapus selain disitu untuk database untuk koneksi ke database nya itu tidak langsung dari aplikasi mobile ke database tapi ada perantara melalui raceful API menggunakan mod.js jadi untuk disini saya tinggal ctrl c dan saya tinggal jalankan mode tab nya dan akan disening di port 3000 dan itu pun untuk bisa di cek di localhost atau IP untuk salah satunya ini adalah untuk mengambil data barang dan ini dia pun akan keluar dalam bentuk json dan ini saya akan coba untuk menghapus barang yang C nah disini saya akan hapus barang yang C misalnya ini C ketemu saya ambil setelah itu saya delete maka sudah kehapus tinggal di refresh disini apakah masih ada atau tidak dan terlihat bahwa item C disini sudah hapus di database juga tinggal diulang tinggal di cek maka item yang C juga sudah terhapus itu menunjukkan bahwa aplikasi saya memang sudah connect ke database saya di laptop ini untuk mungkin untuk tambahan fitur ini misalnya saya tambahkan dulu untuk cash out nya yang A misalnya misalnya alasannya itu adalah BB isi 21 dan isi misalnya exit add nya itu hari ini di save maka ini akan kesimpan coba kita buktikan bahwa disini ditambah adalah BB dan sebagainya disini C21 juga cek di API untuk json nya itu di API untuk Node.js express nya disini pun tertambah juga BB press 21 dan sebagainya jadi sudah jalan dan selanjutnya mungkin saya akan terakhir adalah eh yang kedua terakhir adalah untuk mengedit nah ini menjadi yang A itu menjadi bukan karena ini belum ke update ya maka nah bunda sudah sih update yang A itu saya jadikan CC ya ini CC ini BB CC juga ini CC ini ganti menjadi 3 setelah disimpan maka disini akan tersimpan kita konfirmasi untuk di API nya API nya itu sudah menjadi CC juga disini kita konfirmasi di database di database nya dia juga sudah jadi CC disini jadi sudah konfirmasi selanjutnya adalah menambah barang misalnya namanya itu Y karena untuk menyingkat waktu ini harganya saya tulis 6 saja transennya hari ini biar cepat menambah item maka Y sudah tertambah disini Y pun tertambah di database di dalam API pun Y nya pun tertambah dan untuk yang lain sama jadi segitu saja praktek dari saya terima kasih